Sebuah bahan peledak jenis mortir aktif ditemukan terpendam di dalam tanah galian proyek MRT di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Benda berbahaya itu ditemukan pekerja proyek dan melaporkan ke polisi. Tim penyindak bahan peledak Jihan Dakpolda Metro Jaya yang tiba di lokasi mengevakuasi mortir berdiameter 10 cm dan panjang 36 cm. Diduga peninggalan tentara Jepang saat Perang Kemerdekaan. Ada beberapa orang yang memberitahu saya gitu bahwa ditemukan pertama kali mungkin karena awam mereka bilang itu rudal gitu. Saya bilang gak mungkin rudal ada disini kan, boleh gak mortir. Saya langsung lari kemari, kebetulan mortir itu udah di atas, udah diangkat oleh bapak ini, bapak operator. Saya cek, ternyata masih utuh. Kebetulan dari atasan kami, nelfon langsung ke Polda. Sementara sebuah bom rakitan aktif ditemukan oleh seorang warga di Bantaran Kalimalang, Jakarta Timur, di seberang Mall Cipinang Indah. Tim Jihan Dakpolda Metro Jaya melokalisir lokasi penemuan dan meledakan bahan produk jenis dinamit itu. Bom ditemukan dalam kondisi dibungkus plastik terdiri dari pipa, rangkaian kabel, baterai, dan dinamit. Oleh pelaku, bom sengaja diberikan pemberat 1 kg agar tidak mengapung. Lokasi bom persis di lokasi kegiatan Panjat Pinang yang rencananya akan dilakukan pada minggu esok. Kita mau ditemukan oleh warga ya, kebetulan untuk mempersiapkan perayaan dari kemerdekaan 17 Agustus. Ini rangkaian warga masyarakat itu mau menanam yang panjang bambu untuk lomba Panjat Pinang atau inilah acara-acara kegiatan 17-an. Salah seorang di antaranya, Pak Harun itu menemukan, meminjak ya, sekitar 1 meter dari sepinggul ya. Itu ditemukan menghijak besi, sehingga diambil pada saat itu ada tulisan di dalam tas itu dinamit. Selama proses evakuasi, jalur Kalimalang sempat macet akibat banyaknya pengguna kendaraan yang berhenti dan melihat evakuasi. Tim TV One mengabarkan.